Wakil Presiden Yusuf Kala tegaskan pemerintah akan banding melawan PT Bumi Mekar Hijau. Sementara kuasa hukum PT BMH yakini putusan hakim objektif dan telah didukung fakta di lapangan. Rabu sore, Wakil Presiden Yusuf Kala tegaskan pemerintah akan banding terhadap putusan pengadilan negeri Palembang. PN Palembang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau atau BHM dalam persidangan atas bugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. JK juga membantah pemerintah sulit mengumpulkan bukti keterlibatan PT BMH dalam pengerusakan lingkungan. Ya itu kan ada hukumnya, tentu pemerintah dalam ini kan sudah menyatakan akan banding. Itu aja, kalau tentu KLH tidak puas dia akan banding. Di sisi lain kuasa hukum BMH menilai keputusan PN Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah objektif. Putusan tersebutlah didukung fakta dan pertimbangan di lapangan. Bahwa BMH telah memiliki sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan bahkan telah diverifikasi sendiri oleh dinas kehutanan sendiri. Bahwa dinyatakan di sana memadai. Jadi saya juga gak mengerti mengapa kemudian Kementerian mengatakan tidak memadai. 30 Desember 2015, Majelis Hakim PN Palembang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau senilai 7,8 triliun rupiah. Gugatan ini terkait dugaan pembekaran lahan di area seluas 20 ribu hektare di Kabupaten Ogan, Ilir, Sumatera Selatan. Hakim menganggap tuduhan terhadap PT BMH tidak bisa dibuktikan. Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan juga mewajibkan KLHK membayar biaya perkara 10.521.000 rupiah.